Hai bro, mat denger kisah untuk saya enggak? Matiin dulu dong HP-nya, ini kisah cepat untung tapi tidak berisiko Ciecie, udah enggak sabar ya? Kalem, kalem, jangan buru-buru Semua ada takarannya Awalnya saya juga gitu, enggak sabaran Saya pengen untung cepat Saya hajar semua pakai antibiotik dari awal sampai akhir Biar tahan, padahal ayam saya enggak sakit loh Padahal ini biangkeroknya bro Nyeret saya jadi repot Ini ternyata Ngundang kuman Kumannya jadi tambah bandel Dosis obatnya nambah terus Duitnya nambah terus Penyakitnya tambah kuat Bukannya untung, malah buntung Lama-lama, muda Semua ada takarannya Antibiotik sebaiknya hanya digunakan untuk pengobatan Atau saran dan rekomendasi dari dokter hewan Agar aturan dan dosis penggunaan sesuai Karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan Dampaknya akan mengibatkan kuman yang seharusnya mati Justru menciptakan kuman yang lebih kuat dalam melawan antibiotik yang dikonsumsi berikutnya Laju perkembangan kuman kebal Tidak sebanding dengan laju penemuan antibiotik baru Hingga pada tahap tertentu Kuman menguasai dan penyakit sederhana pun sulit untuk diobati Bukan membunuh Tapi kuman berkembang jadi lebih subur Dan sulit untuk dikendalikan Ini sangat fatal dan berbahaya Ketahuilah keadaan ini yang paling dicemaskan Tahukah Anda penggunaan antibiotik yang tidak tepat, salah dan berlebihan Dapat mengakibatkan kuman menjadi kebal Ini adalah masalah besar Karena kuman yang kebal diprediksi akan menjadi pembunuh nomor satu di dunia Saat ini penemuan antibiotik baru hampir tidak ada Sementara kuman kebal semakin merajalela Patuhi waktu henti obat dengan penuh tanggung jawab Karena keberadaan residu antibiotik pangan asal hewan memberikan dambak terhadap perkembangan kuman kebal di tubuh konsumen Dan jika konsumen sakit akan berisiko menjadi sulit diobati Rantai makanan pun menjadi rantai penyumbang penyebaran residu antibiotik Lalu apakah kita harus peduli? Sebagai dokter, saya masih optimis untuk keluar dari masalah ini Anda dapat berkontribusi mencegah semua ini Jangan gunakan antibiotik secara berlebihan, salah dan tidak tepat Konsultasikan dan ikuti saran dari dokter hewan Terapkan biosecurity yang ketat untuk pencegahan infeksi Dan terapkan cara berdaya ternak yang baik Dengan adanya biosecurity di GASUNA ini membantu saya untuk mencegah penyakit Membantu untuk mengurangi penggunaan antibiotik Dan manfaatnya sangat banyak Salah satunya menghasilkan keuntungan yang lebih besar Jika Anda tidak peduli, maka artinya Anda tidak peduli dengan keluarga Anda dan juga orang di sekitar Anda Kami memerlukan Anda agar manfaat antibiotik menjadi lestari Kunci untungnya cuma satu bro Jangan jorok Kalau jorok, sikuman pasti datang Pastiin penggunaan antibiotik sesuai dengan anjuran dokter Kalau tidak nurut, dipastikan usaha kamu bakal modar Sampai jumpa